Ada nggak pengaruh dari Mas Gibran kemudian di wali kota, lalu kemudian bisa nanjak kepada karir yang terakhir, meskipun di luar bahwa dia adalah anak presiden? Adakah itu pengaruh? Ya, kalau pengaruh secara personal anak muda ya, motivasi ya. Saya cukup berbangga diri, karena sampai di posisi ini pun saya merangkak betul. Saya dari pengurus tingkat desa, kemudian ketua tingkat kecamatan, dua periode 10 tahun, kemudian baru di tingkat DPC, akhirnya di DPRD dan kemudian bisa ketua DPRD. Makanya kami sebelum memutuskan akhirnya mau, bukan hanya karena didolong oleh berbagai macam elemen masyarakat, tapi kami yang lebih penting keluarga seperti apa, kemudian di keluarga di partai seperti apa, dan istri yang paling penting. Jadi saya nggak mau membuat 100 hari pertama seperti ini, saya nggak mau. Itu tipu-tipu berarti ya? Nah, itu tipu-tipu. Saya anak muda, nggak bisa. Dan sampai punya pengalaman dilegislatif. Saya sudah dilegislatif. Saya tahu, sebelum membuat kebijakan kan berawal dari perencanaan, kan begitu. Kalau saya alam mending, lima tahun ke depan itu mau ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keptamu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pilkada sudah di depan mata. Tanggal 27 November 2024 ke depan. Partai politik sudah membuka pendaftaran kepada mereka yang ingin menjadi kepala daerah. Termasuk ada satu daerah yang luar biasa di Provinsi Jawa Tengah namanya wilayah Kabupaten Klaten. Di mana kabupaten ini sangat terkenal dengan obyek wisata air. Dan juga produk-produk pertanian. Dan ada satu tokoh muda di kawasan Klaten Jawa Tengah yang sekarang mendapatkan amanah sebagai ketua DPRD Kabupaten Klaten. Yang mencoba peruntungan untuk menjadi kepala daerah. Siapa dia? Dia adalah Mas Hemenang Wajar Ismoyo. Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Bebisat. Masa Menang, ini luar biasa ini. Anak muda menjadi ketua DPRD di Klaten. Lalu kemudian mendaftarkan diri ke DPC PDI Perjuangan sampai bakal calon. Apa yang membuat Masa Menang ini berniat maju? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan di awal langsung seperti ini. Jadi Pak Bebis sebenarnya saya itu kalau bicara untuk pribadi saya, saya masih zona nyaman di DPRD. Karena dengan usia saya yang baru 30-an, sudah jadi ketua DPRD dan insya Allah ini sudah terpilih kembali. Sehingga insya Allah kami tinggal melanjutkan 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau mau zona nyaman, as tinggal jalanin aja kan? Sudah pasti minimal 5 tahun ke depan sudah nyaman. Aman dan nyaman. Tapi ternyata ada banyak hal lain yang kemudian mendorong saya untuk kemudian memberanikan diri berkontestasi di pilkada ini. Minimal kami baru mendaftar dari BD Perjuangan kan begitu. Nah itu atas dorongan dari pertama tentu saja keluarga juga sudah kami mohon restu support. Tapi sebelum keluarga ini yang mendorong justru dari sekitar. Awalnya kawan-kawan partai mendorong kami, kemudian berbagai macam komunitas anak muda yang memang sering ketemu dengan kami. Dengan apa namanya, situasi yang ada kemudian mendorong kami. Bok Mas Zamenang maju, Bupati Toh. Kalau di DPRD oke Mas Zamenang bisa memperjuangkan aspirasi kami. Tapi kan nggak maksimal. Karena kebijakan itu kan di eksekutif, bukan di legislatif. Nah Mas Zamenang selama ini oke sudah berusaha memperjuangkan. Tapi kan tentu saja agak lama. Karena harus ke Bupati, kemudian OPD nanti yang melaksanakan dan sebagainya lama lah. Kalau Mas Zamenang bisa di Bupati kan ini lebih cepat. Dan Klaten ini posisinya hari ini butuh percepatan. Karena mumpung situasi tol 2025 jadi. KRL sudah ada di Kabupaten Klaten. Tinggal branding pariwisata dan pertanian ini yang kemudian bisa didorong segera. Akselerasinya cepat, Klaten bisa bersinar seperti sloganya begitu. Nah takutnya kawan-kawan ini kalau salah Bupati ini di situasi seperti ini. Bukannya Klaten maju malah sepi. Karena banyak wilayah yang kemudian terlewati tol akhirnya ya menjadi sepi Pak. Ya, ya, ya. Nah dengan dorongan itu segala macam diskusi. Terakhir kami kemudian memohon restu kepada orang tua. Dan ketua DPC kami silahkan berkontestasi. Saya mengira awalnya Mas Hamanang ini mencoba maju itu terinspirasi oleh Gibran Raka Bumeng, wali kota Solo yang terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia di usia yang masih sangat muda. Ada nggak pengaruh dari Mas Gibran kemudian di wali kota, lalu kemudian bisa menanjak kepada karir yang terpilih meskipun di luar bahwa dia adalah anak presiden? Adakah itu pengaruh? Ya, kalau pengaruh secara personal anak muda ya, motivasi ya. Tapi kan beliau ada privilege, putra dari presiden itu nggak bisa dibandingkan. Ya, ya, ya. Kan begitu. Tapi minimal saya cukup berbangga diri karena sampai di posisi ini pun saya merangkak betul. Saya dari pengurus tingkat desa, kemudian ketua tingkat kecamatan 2 periode 10 tahun, kemudian baru di tingkat DPC, akhirnya di DPRD dan kemudian bisa ketua DPRD. Saya cukup berbangga diri. Dan itu menurut saya, meskipun saya anak muda, tapi kemudian saya tidak melompat-melompat ataupun tiba-tiba ada di atas. Tapi proses itu saya merupakan betul. Dan sekali lagi Pak Febi, memutuskan untuk ikut kontestasi ini juga cukup berat. Dan itu sebenarnya di luar keinginan saya awalnya, karena ya kalau bicara zona nyaman sudah nyaman di sini saja. Tapi itu dorongan dari berbagai macam pihak yang kemudian membutuhkan pelatihan percepatan. Siapa tahu kalau Mas Zamenang anak muda bisa kan begitu. Karena track record kami memang ya kebetulan basic keluarga ada di pertanian, saya sendiri juga duta wisata. Jadi pangan dan pariwisata ini memang makanan sehari-hari berpuluh-puluh tahun. Ini linier gitu ya Mas Zamenang ya. Mas, begini nih. Anda ini kan sudah terpilih menjadi anggota DPRD Klaten hasil pemilu 2024. Artinya Anda kan harus mundur kalau nanti Anda ditetapkan oleh KPU sebagai calon kemati. Betul, betul. Enggak rugi dah ini. Kan belum tentu. Kan belum tentu kepilih. Belum tentu kepilih. Iya kan orang mikir, waduh ini gambling-nya luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya kan. Tapi Zamen sudah aku yakin bahwa ini sudah dinawaitukan sedemikian rumah. Makanya kami sebelum memutuskan akhirnya mau. Bukan hanya karena didolong oleh berbagai macam elemen masyarakat. Tapi kami yang paling penting keluarga seperti apa. Kemudian di keluarga di partai seperti apa. Dan istri yang paling penting saya juga. Nah istri awalnya juga berat Pak Febi. Kayak gitu juga ya. Mikirnya kan kayak gini juga. Ya kalau beliau kan mikir anak kita masih kecil loh. Ya. Gini-gini ekonomi nanti seperti apa. Dan ini kan sudah pasti. Ya kan. Ya ini belum pasti. Iya kan. Iya betul. Ya tapi itu tadi. Kemudian ya sudah nawaitu. Diskusi, sharing. Ya bismillah lah. Semoga yang berbaik. Mas. Dalam ketentuan. Kalau Anda nanti mundur. Iya. Orang di belakang Anda. Entah siapa. Iya. Yang akan menggantikan Anda sebagai anggota. Di DPRD. Di DPRD. Ya PNW. Kalau di partai PDI Perjuangan ini. Fatsunnya gimana sih? Rule of the game-nya gimana? Jadi yang harus dipahami. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Bukan orang per orang. Artinya ya belum tentu yang kemudian di bawahnya pas itu yang akan kemudian menggantikan saya. Bisa jadi yang lainnya. Nah itu tergantung kebijakan dari Indok Partai. Tapi sepemahaman saya di partai apapun ketika di bawahnya juga tidak ada permasalahan. Juga tegak lurus, loyal, segala macem. Ya kemungkinan juga bisa kemudian menjadi PAW. Ya jadi di bawah masa menang punya peluang ya? Ya punya. Ya kans terbesar pasti di bawah saya pas. Tapi apakah ia atau tidak kan saya tidak bisa. Ya ya itu pemenang partai ya? Ya betul Pak Bebi. Masa menang biasanya, apakah seorang yang menggantikan Anda dalam konteks ini? Anda minta kompensasi nggak pada orang yang menggantikan Anda? Karena kan Anda sudah keluar banyak tenaga, bayaya, waktu untuk memenangi kontestasi Pilek 2024. Gimana mas? Wah ini hal yang menarik. Karena ini baru pertama kali Pak Bebi. Baru pertama kali terjadi di tempat kami minimal kan DPRD atau ketua DPRD kemudian terpilih maju. Jadi kami belum ada bayangan atau gambaran ke arah situ. Tapi mungkin tidak perlu kami minta pun pasti ya akan support. Kalau logika saya berpikir positifnya seperti itu. Karena kan dia juga mendapatkan manfaat ketika saya maju, terus beliau jadi yang tidak terpilih, jadi terpilih. Jadi support yang minimal support Anda dalam Pilekada 2020. Entah apapun itu, saya juga nggak tahu. Supportnya macam-macam kan? Ya 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 ya. Mas? Pikiran positif saya itu Pak Bebi. Mas ini pertanyaan yang seringkali memang banyak ingin diketahui oleh masyarakat. Untuk menjalani kontestasi di Pilekada, modalnya kan bukan hanya modal yakin. Betul kan ya? Tetapi yang paling penting itu modal logistik mas. Betul. Nah ini, ya apa ini mas? Kontestasi di Republik ini nggak murah mas. Betul. Gimana mas? Bisa cerita mas. Kalau saya pribadi otomatis kan kemarin baru, kalau ibarat ayam tarung, itu ayam tarung belum banyon. Betul. Ya kan? Belum banyon. Belum istirahat lah ya kan? Ya, belum istirahat. Nah, tapi alhamdulillah itu support sistem saya itu selain keluarga, tapi teman-teman itu komunitas luar biasa sekali. Jadi anak muda di Klaten itu banyak sekali yang sukses di Klaten dan bisnis mereka itu luar biasa. Yang mau support masa menang gitu ya? Itu yang mendorong saya untuk maju teman-teman ini. Yang pasti mereka akan support. Jadi istilahnya masa menang ini sudah punya bandar lah kira-kira-kira. Lihat kan gitu kan? Ya support sistem lah. Ya kan? Kalau istilah di politik itu sudah punya support sistem atau ya bahasa awamnya sudah punya bandar-bandar. Sudah punya bohir-bohir temannya sendiri sih. Ya kan? Tapi uniknya, yang komunitas anak muda ini nggak ada bisnisnya yang berkaitan dengan APBD. Saya bisa yakinkan itu. Bisa pastikan ya. Nah, bersyukurnya saya itu. Jadi ketika misal pun nanti mereka support, saya pilkada selesai. Tidak ada berkaitan dengan proyek lah, tambang lah, apalah, segala macam. Tidak ada. Tapi ada kebanggaan dari mereka ketika anak muda ini bisa menjadi wakil dari Kabupaten Klaten. Ada kebanggaan ketika kemudian Kabupaten Klaten dengan usul saran masukan mereka kemudian bisa percepatan lebih maju. Banyak hal anak muda hari ini nggak sekedar untuk mohon maaf ke arah situ kan. Mas, kalau boleh saya tahu, yang masa menang jual kepada warga pemilih nanti Kabupaten Klaten, pilkada ini apa? Kalau bicara saya, pengalaman saya selama ini sebagai anak muda, kemudian bisa dilegislatif, banyak perda yang saya buat yang dirasakan oleh warga masyarakat. Mulai dari BUMDES, perda pariwisata, segala macam. Kemudian ketika saya menjadi ketua DPRD, banyak percepatan-percepatan. Terlepas ya, otomatis kalau penghargaan mesti yang dapat eksekutif. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan legislatif kan juga tidak. Ya, nggak bisa jalan. Mungkin, terus disini kan saya masih muda, disini kan lari ya lebih cepat kan begitu. Dan kemudian ya enaknya, kalau anak muda itu kan juga lebih senang mendengarkan kan juga. Gitu ya? Ya. Kan kalau jadi pemimpin, menurut saya itu lebih banyak harus mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, kita jadi tahu permasalahan yang ada di wilayah. Dan itu yang saya lakukan ketika saya menjadi di DPRD ini, minimal sering audiensi, sering serap aspirasi, ya itulah. Nah, mungkin mereka senangnya saya dari situ mendengarkan. Karena dengan didengarkan dulu aja sudah minimal meskipun permasalahan belum selesai, kadang sudah agak ada leganya kan begitu. Tinggal kemudian bagaimana eksekusinya bisa lebih cepat kan begitu. Mas, tadi kan saya tanya soal logistik ya. Artinya modal ya. Anda sudah punya modal, ada dukungan dari kawan-kawan selama jadi ketua DPRD juga ini. Menurut Anda sendiri, modal tampang. Tampilan itu ada nggak ngaruhnya? Kan pengalaman sampai ikut kontestasi kan bukan kali ini saja. Ya, betul. Di tahun lalu pun, 5 tahun yang lalu ikut. Ya kan? Terus kemudian ini. Ya kan? Menurut analisa Mas Zahmenang, detek piada, kayak kan gitu. Tampang itu pengaruh nggak sih? Untuk pemilih itu. Tapi kalau, kan selama ini saya ikutnya pilek ya Pak. Di pilek itu kan nggak ada fotonya Pak. Ya tapi kan sampai ini kan masang sepanduk, semacam baliho kan. Ya kan? Ya kan? Tampil di publik gitu kan. Kan orang bisa lihat. Ya barangkali ada segmentasi yang paras itu juga ada. Oh, itu sih nggak pengaruh yang milih sampe jewek-jewek gitu. Ya mungkin ada lah Pak. Tapi seberapa persennya kami juga belum tahu. Belum pernah sih melakukan satu research gitu ya. Tapi ya mungkin ada lah. Mungkin kalau nggak ada kan begitu. Meskipun kemarin ada anomali kan. Fotonya Mas Komeng yang seperti itu pun, yang milih banyak banget. Oh berarti sampe ngomong-komeng nggak kantenng dong? Loh bukan, lucu. Lucu, beliau kan lucu. Lucu, lucu. Iya, iya, iya. Mas. Iya, iya Pak, baby. Biasanya orang, meskipun kita berandai-andai boleh ya. Betul. Kalau Anda nanti terpilih, quick-quick win apa yang akan sampe lakukan? Kan kalau orang barat menyebutnya seratus hari pertama. Gue mau gini, ya kan? Namanya kalau di kita quick win namanya. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau menurut saya itu realitasnya seratus hari pertama itu ya nggak bisa substansi banget, Pak. Gitu ya? Kalau menurut saya. Karena kalau bicara sebuah pemda, kita mengelola APBD, nggak ada yang kemudian hari ini saya ngomong besok kemudian bisa cair. Artinya kan harus ada perencanaan di situ. Jadi saya nggak mau membawa seratus hari pertama seperti ini, saya nggak mau. Itu tipu-tipu berarti ya? Nah, itu tipu-tipu. Saya anak muda, nggak bisa. Dan sampai punya pengalaman dilegislatif. Saya sudah dilegislatif. Saya tahu sebelum membuat kebijakan kan berawal dari perencanaan, kan begitu. Kalau saya alam mending lima tahun ke depan itu mau ngapain, kan begitu. Ya itu tadi kalau saya lihat, potensi kabupaten-katen itu satu penyagapangan nasional, kan begitu. Minimal provinsi. Kemudian pariwisata. Ya itu dua itu yang harus kita kembangkan. Tapi sambil mengembangkan itu masalah dasar-masalah dasar yang belum selesaikan ini harus kita selesaikan. Apa sih? Katanya klaten masih ada kemiskinannya, kan begitu. Katanya klaten masih ada stuntingnya. Terus kemudian klaten sekarang ini baru terkena jeglongan sewu, kan gitu. Jalannya rusak. Meskipun rusak ini kan karena akibat dari tol. Proyek tol, kemudian distribusi ini. Jadi harus rusak. Nah itu minimal. Tapi kalau mau membual pun juga bisa sih. Seratus hari pertama jalannya bagus gitu, ya bisa sebenarnya. Tinggal tambah sulam gitu. Tapi menurut saya, saya nggak mau ke arah situ. Saya jual lima tahun ini, saya mau ngapain. Di tahun pertama nanti mau ngapain. Tahun kedua ngapain, tiga ngapain. Sampai lima tahun ini selesai seperti apalah. Itu lebih bagus. Lebih realistis ya. Kalau seratus hari itu kan baru tiga bulan. Iya, iya. Kalau tiga bulan ya otomatis kita pasti menjalankan kebijakan yang sudah dibuat. Oleh pemerintah sebelumnya. Atau bupati sebelumnya. Itu realitas kan begitu. Mas bagaimanapun, bupati yang sekarang adalah orang yang separtai dengan Anda. Betul. Iya kan? Betul. Orang bicara sekarang ini kesinambungan. Iya kan? Betul ya? Ini ada untungnya nggak sih buat Anda partainya sama, iya kan? Iya. Dulu pernah bekerja sama. Masih Pak. Iya kan? Sampai hari ini masih kan? Bupati kami legislatif kan masih. Ketua DPRD kan mesti harus komunikasi terus kan? Masih, masih. Jadi artinya sebenarnya ini ideal kan? Jadi dari Bupati sebelumnya sudah pernah kerja sama. Iya. Nyambung ketua DPRD satu partai. Iya kan? Iya. Berarti sebenarnya sampai ini untung loh ini. Betul nggak? Penguntungan Anda loh ya. Benar nggak ini? Harusnya. Benar nggak dapet rekod. Ya minimal Bupati kami ini kan lima tahun terakhir. Beliau tujuh, lapan tahun terakhir. Ini sudah membawa Kelaten ke arah yang lebih baik. Hmm. Kan dari angka-angka sudah terlihat. Iya. Berbagai pencapaian beliau. Bahkan terakhir 23 tahun. Koreksi kalau mungkin agak keliru sedikit. Kami nggak dapat Adipura. Akhirnya dapat Adipura. Begitu dapat Adipura dua tahun berturut-turut. Berarti kan beliau luar biasa. Nah artinya ya ini sudah kelihatan menuju ke arah yang lebih baik. WTP 6 tahun berturut-turut. Itu kan kolaborasi eksekutif legalist. Berarti keliran begitu. Nah artinya fondasi yang sudah beliau buat yang baik-baik ini tinggal kami teruskan. Ya ya ya. Nah yang beliau kemarin mungkin agak tidak fokus di situs beraportensi lah. Tinggal kami mengisikan begitu. Ya ya. Jadi ini bukan memuji beliau supaya Anda dapat support. Ini jujur berarti ya kan. Beliau Bupati kami ketua ADPRD. Kita kan mitra. Ya ya kan ini kan bukan gimmick supaya nanti beliau memberikan support kepada Anda ketika nanti Adal Pilkada kan bukan. Bukan. Artinya jujur gitu. Jujur. WTP bisa dilihat 6 kali berturut-turut. Ya ya ya. Adipura 2 kali berturut-turut. Jadi oke lah ya. Oke beliau ini. Mitra lah ya kan. Ya. Ya kan. Tinggal ada percepatan-percepatan dan ada sisi-sisi yang beliau memang kemarin mungkin memang bukan concern beliau. Tapi menurut kami potensi ya tinggal kemudian bisa ada kebijakan ke atas itu. Ya. Mas. Apakah Anda. Jadi ini kan kita nggak bisa kerja sendiri kan ya. Betul. Apakah Anda selama ini sudah menjalin komunikasi dengan ketua-ketua partai. Karena support mereka meskipun Anda dari partai besar kan perlu juga support dari mereka kan. Betul. Kalau bicara kursi kami 18 kursi maju sendiri bisa. Ya ya kan. Tapi untuk membuat membangun sebuah kabupaten apalagi klaten ini kan 1 juta lebih penduduknya Pak. Ya kita harus kerjasama dong. Nah so far apa yang sudah komunikasi apa yang sudah Anda bangun dengan ketua-ketua partai. Dengan kami posisi di ketua DPRD ini ternyata cukup strategis dan menguntungkan Pak Feby. Karena beberapa ketua partai itu juga duduk di legislatif. Sekaligus menjadi kolega di DPRD ya. Dan kami alhamdulillah 4 tahun ini kan bekerjasama dengan baik. Kan begitulah. Ya kalau mereka semua itu kebanyakan. Ini bukan klaim pribadi tapi bisa dikrosek. Support ketika kami maju dan merasa senang dan mendukung. Tinggal ya restu dari partai kan karena bukan partai beliau ya. Ya 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 ya. Ya menunggu rekom dari partai. Ketika memang Mas Hamanang mendapatkan rekom pasti semua akan kemudian menjadi satu bersepakat untuk bareng-bareng kerja bareng. Oke. Mas Hamanang ini menjadi satu kunci ke depan ini. Ya. Bagaimanapun kan Mas Hamanang tadi bilang bahwa keputusan akhir ada di DPP. Betul. Dalam konteks ini adalah Bu Mega dan Sekian. Ya rekom itu ketum. Itu hak priodatif beliau. Nah sebenarnya seberapa jauh sih Anda mengenal ketum selama ini? Atau ketum mengenal Anda? Wah saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Kita nggak boleh DR gitu ya. Nggak tahu. Itu di luar inilah. Di luar ini saya lah. Iya ya. Cangkauan saya kalau itu. Pasra aja lah ya. Mau kenal mau kenal. Kalim kan kader muda di kabupaten beliau kan ketum ya. Jauh lah menurut saya. Jauh ya. Jauh kami. Apalagi kami kan bukan berasal dari keluarga yang memang di DPP begitu istilahnya memang ya keluarga dari daerahan begitu. Jadi ya. Belum pernah ada dieksekutif kan begitu ya mungkin ya beliau belum mengenal kami. Tapi memang berinteraksi secara langsung dengan Bu Mega pernah? Belum. Oh belum pernah? Paling ya komandan kami Pak Bambang Pajol kemudian Pak Sekjen begitu ya. Tapi kalau sampai Bu Ketum. Bu Ketum berinteraksi langsung belum pernah ya. Saya pun bingung kalau ketemu gini mau matur apa gitu kan. Sudah berhenti duluan pasti. Ini penting ini ya. Kalau mau ketemu mau matur apa mau ngomong apa juga bingung kan. Bingung. Dan di Fatsun kami kan ya kami harus menghargai etika politik. Komunikasi pun kami nggak boleh melewati melompati dan segala macam. Ya ada Fatsun politik yang harus lewat. Ketua DPC, Ketua DPD. Kebetulan ketua DPD Jawa Tengah Pak Bambang Pajol ya. Betul. Ya kan. Mentor saya beliau itu. Mentor ya Pak ya. Jadi Anda termasuk Korea juga kan. Pasti Korea. Ya. 100% Korea. Tinggal Korea Utara atau Korea Selatan. 100% Korea. Ya 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 ya. Lalu ada juga nanti di sana ada Pak Sekjen juga ya. Betul. Mas kalau boleh saya tahu kebiasaan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Ya. Itu biasanya ketika seseorang mendapatkan rekom apalagi menang gitu ya. Oke. Yang diminta Partai ini apa sih? Nah ini yang... Apakah itu mahar, proyek, atau apa ya? Nah menariknya di PDI Perjuangan itu Pak. Mahar nggak ada, minta proyek nggak ada. Masa mas? Terbukti dari yang diberikan rekom-rekom dulu sejarah di PDI kan Pak Jokowi dulu apa punya uang ketika di wali kota, ketika di gubernur, ketika presiden. Pak Ganjar ketika nyalon gubernur apa punya uang. Ya ya ya. Kan sejarah sudah berbicara dan membuktikan. Tapi bagaimana kemudian pemahaman tentang konsep berpartai, ideologi partai, garis partai yang kemudian dituangkan dalam rakam sejahterakan masyarakat. Itu yang kemudian apa namanya dipilih. Oh jadi maksudnya nanti kalau orang sudah jadi kepala daerah atau pejabat publik, dia wajib melaksanakan platform partai gitu ya? Betul. Makanya di kami ada yang namanya sekolah partai. Oh gitu ya? Ya jadi baik itu untuk kader maupun non-kader yang akan diajukan, entah menjadi eksekutif, menjadi legislatif, ya pasti harus sekolah partai itu. Agar pemahamannya clear betul, arah tujuan partainya, pergeraannya, perjuangannya dalam rakam sejahterakan masyarakat seperti apa. Tapi ngomong-ngomong Mas Hamernang pernah ya mengikuti sekolah-sekolah partai gitu? Nah itu serunya saya walaupun muda itu saya menikmati proses dari pengurus tingkat desa, kecamatan, sampai DPC. Saya ikut kursus kader pertama ketika Pak APAC, kemudian kader madia, semua fase saya ikuti, saya lalui. Iya, 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 iya. Mas, kalau memang tadi di PDI Perjuangan itu punya keunikan, tidak perlu bayar mahar, tidak perlu ngasih proyek, tapi cukup bagaimana dalam kebijakannya mencerminkan platform partai. Betul, membela wong cile, dan seterusnya. Masyarakat, gitu. Nah, lalu, supaya partai ini hidup, lalu hidupnya di mana kalau para kepala daerah ini, kemudian dari partai, kota DF, nggak urun belas, gitu. Urunan ada ya, tapi? Loh, kalau urun untuk kejahatan, pasti jelas. Untuk misalnya kemenangan, pilkada otomatis kan, kita semua juga. Patungan ya? Iya, begitu. Nariung bareng gitu ya? Pasti, dan itu kan PDI serunya di situ kan, PDI Perjuangan itu. Oh, saling suko? Berkotong-royong. Itu yang Anda alami juga ketika dalam proses pilpres kemarin. Pilpres, pilkada. Sebagai kadal kan, sampe harus support Mas Ganjar dong? Pasti. Ya kan? Pasti. Di belakang maupun di depan kan, gitu kan? Pasti, pasti. Di luar atau di dalam, gitu kan? Pasti, pasti itu. Ya moral, ya material, pasti kan, begitu. Ya itu kan memang PDI Perjuangan makanya gotong-royong kan? Ya. Enaknya di situ. Gitu ya? Jadi nggak pernah merasa sendirian, Pak. Gitu ya? Iya. Nah, sekarang tentu orang selain mencalankan dirinya sebagai kada kepala daerah. Tentu kan ada wakil nih. Betul. Sebagai apa ya? Teman seiring gitu lah. Betul. Dalam konteks ini, apakah Mas Zamenang punya satu aksentuasi tentu-tentu diri pada bakal calon wakil atau gimana? Kalau saya sih berharap, karena saya berpikirnya tadi, balik lagi ke latin itu kan besar. 26 kecamatan, 401 desa kelurahan, 1,3 penduduknya. Nggak mungkin kalau PDIP sendirian. Saya berharap ada koalisi. Oke. Jadi nanti mungkin, kalau memang memungkinkan, ada satunya dari PDI Perjuangan, wakil bupatinya kemudian dari partai yang lain. Partai lain. Tapi kalau sekali lagi, kalau harapan pribadi sih pengennya sesama anak muda, biar lebih cun-in langsung gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kan Anda nggak bisa memutuskan diri kan? Betul. Iya kan? Saya dikasih berangkat aja, sudah bersyukur kan nanti begitu. Kalau harapan sih itu dengan partai yang lain, ya itu semuanya partai yang besar juga kan? Yang kemudian juga barangkali ada kader muda yang bisa sama-sama saling melengkapi kan begitu. Mas, ada fenomena menarik ini di negeri ini, itu biasanya, kalau sudah jadi nih, antara bupati sama wakil bupati, wali kota sama wakil wali kota, gubernur sama wakil gubernur, ini nggak rukun gitu ya? Nggak rukun, nggak sinkron. Nah, peserahnya awal-awal doang, gitu kan? Nah, habis itu nggak jelas. Pernah nggak sampein pikirkan? Meskipun belum jadi nih. Nah, tapi kan minimal hari ini saya menjadi pemimpin di legislatif. Di mana saya jadi ketua, di situ ada tiga wakil ketua. Bisa dicek sepanjang sejarah di Kabupaten Klaten, yang paling harmonis di kepemimpinan siapa. Sampai hari ini berempat ini selalu kompak kami. Dan beliau juga support ketika kami akan ini, maju ke konsentrasi belikada ini. Nah, itu bukti berarti bagaimana kemudian saya sebagai seorang leader, tidak hanya mengegokan diri sendiri, tapi bagaimana bisa merangkul wakil-wakil. Dan itu pun ketika misalnya saya diberi rejeki di eksekutif, ya sama yang akan kami lakukan, tetap berkolaborasi. Ya, Mas. Masalahnya, di eksekutif sama di legislatif itu beda. Karena Fatsun ya, di legislatif ini memang kolegial. Ya kan? Tapi kalau di eksekutif kan, kalau sama yang jadi Bupati kan bisa memutuskan sendiri. Wakil nggak setuju nggak, nggak masalah. Ya kan? Betul kan? Ya. Nah, ya apa yang berbagi ini soalnya soal kewenangan, soal penunjukan pejabat, ya kan? Soal menentukan projek, kan itu semua strategis, kan? Bupati, Alikwarta, Gubernur bisa memutuskan sendiri. Betul nggak? Betul. Tapi seorang ketua DPR. Tidak, kan? Ya, ada yang iya, ada yang tidak. Ya, kan gitu kan? Iya, 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 iya. Tapi kalau Bupati, otoritasnya ada di biak. Nah, ini iya apa menurut Anda nih? Meskipun Anda belum jadi Bupati, ya? Tapi kalau boleh berandai-andai. Nah, berandai-andai nih. Saya berpikir, nggak mungkin saya ini bisa di semua bidang. Oh, gitu. Ada bidang yang memang saya mampu, ada bidang yang saya barangkali kurang mampu. Nah, kami bisa melengkapi. Justru dengan diskusi itu, bidang apa yang kami mampu, jangan-jangan bisa saling melengkapi ketika saya nggak mampu, dia bisa mampu. Diskusi. Saya lebih senang apa-apa itu diskusi, Pak. Gitu ya? Ya, diskusi, kemudian cari solusi. Perdebatan pasti ada. Konflik kepentingan pasti ada. Tapi kan dengan adanya konflik pasti juga ada penyelesaiannya, dong. Ya, tinggal kita bagaimana kemudian berdewasa menyelesaikan itu. Tapi kalau saya rasa kemudian otoriter menang sendiri, nggak lah. Setahun-dua tahun mungkin bisa. Tapi lima tahun ya nggak kuat, Pak. Nggak kuat, ya? Nggak kuat, ya? Iya, lah. Kalau saya lebih. Ya, silakan berdebat, berdiskusi. Yang penting nanti kemudian untuk warga masyarakat yang buat yang kelatengan gitu, Pak. Kan pasti juga bisa saling memahami porsi bupati, porsi wakil kan pasti ya. Nggak juga loh, Mas. Kadang-kadang kan kalau kita melihat... Tapi diobrol di awal, kan gitu. Karena ini harus... Nekong jombok, padang ngarep, padang buri, kan gitu, Pak. Pendol ngarep, pendol buri, ya? Gitu lah, Pak. Iya, iya, iya. Terus begini nih, Mas. Ketika kita memerintah. Betul. Ini ada aja godaan ini. Pasti. Iya kan? Godaan kekuasaan itu banyak, Mas. Pasti. Sehingga hampir 300 sekian kepala daerah itu... Terkena. ...harus berakhir di KPK. Kira-kira gitu. Betul. Dan di wilayah kami sudah ada sejarah itu. Betul. Kan begitu kan? Anda juga punya pengalaman juga mengelola anggaran meskipun tidak sebesar di eksekutif, di legislatif. Betul. Ya apa sih, Mas? Pernah nggak sampe memikirkan supaya Buddha selamat, mulai selamat, ya kan? Memulai selamat, mengakhiri selamat, gitu? Ya mungkin ya, kenapa kemudian hari ini berbagai macam pimpinan partai politik, berbagai macam komunitas ini udah mendorong kami untuk menjadi calon bupati. Karena melihat rek dekot kami yang, insya Allah, cukup clear lah. Iya kan? Clear and clean, kira-kira. Makanya itu terus kemudian mereka mendorong kami. Iya, iya, iya. Dan saya pun berpikir juga, ya oke lah rejeki di proyek mungkin luar biasa, gitu. Tapi yuk, nggak harus gitu juga hidup kok, Pak Pepi. Alhamdulillah nyaman juga, gitu loh. Sampai hari ini saya nggak menyentuh yang namanya proyek, bisa dicek di Kabupaten Latte. Ini cocok, ini berarti kan? Kepala Dinas bisa ditanya, pernah nggak Pak Ketua itu minta proyek? Atau nitip gitu ya? Nah, nitip rekanan atau bisa dicek semuanya. Iya, 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 iya. Itu modal juga buat sampein. Ya mungkin itu yang kemudian membuat beberapa orang di Kabupaten Latte nyaman. Sekali-sekali lah pemimpin latin kayak gini kan. Mungkin gitu. Iya, iya, yang penting istiqomah ya, Pak. Ya tapi, ya patikan ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu kan hal yang biasa. Biasa-biasa, masuk politik biasa itu. Yang penting kan sampein istiqomah, kan? Insya Allah, insya Allah. Itu selalu uleng dari orang tua kan begini. Gitu ya, Mas, ya. Mas, barangkali kita juga kepingin tahu juga, masyarakat kepingin tahu juga sebagai tokoh muda, itu apa sih yang selama ini sampein siapkan? Kan yang paling penting itu kan popularitas dulu, lalu elektabilitas. Apakah juga sampein ini sudah menyiapkan tim untuk melakukan survei, Pak? Karena zaman sekarang ini, survei kan menjadi satu alat penting. Bahkan Bumega berkali-kali mengatakan untuk mententukan ini tergantung survei. Habis di mana Mas Samenang melihat? Kalau secara pribadi yang persiapan, ya jelas kami harus memetakan kabupaten latin ini. Intinya permasalahnya seperti apa sih? Apa yang kemudian ke depan program-program harus dijalankan? Itu hal dari pribadi. Kalau bicara masalah survei, di partai kami sudah ada mekanismenya. Ada ya? Jadi setelah ini kami selesai mendaftar di DPC, kemudian administrasi nanti dicek, lolos, dikirim di DPD. Lah, minggu-minggu ini, kalau tidak salah, selama sebulan ke depan itu DPP akan ada survei. Untuk melihat di semua wilayah. Apakah bakal calon ini elektabilitasnya bagaimana, popularitasnya bagaimana. Kan tidak mungkin partai akan memberi cek kosongan, mendukung sesuatu yang tidak perform di masyarakat, kan betul ya? Ya, biasanya begitu. Setelah mendaftaran, sebelum nanti tes wawancara, segala macam, akan ada survei dulu. Nah, hasil seburunya mungkin loh, dugaan saya akan dipaparkan ketika tes wawancara. Mas, kalau boleh saya tahu, karena saya tidak melihat secara detail, ketika pilih kemarin, itu suara Anda di wilayah dapilnya itu biji mana? Jadi, Alhamdulillah, DPD Perjuangan itu kan kalau Jawa Tengah ada yang namanya sistem komandantes Telso, di mana setiap calon anggota DPRD itu mempunyai wilayah. Kalau dulu kan taruh bebas, kalau hari ini kan dibagi-bagi. Di 10 desa itu, secara komandante, saya mendapatkan suara 14.400, yang mana itu terbanyak DPD Perjuangan sahabat-sahabat. Oh, jadi itu sebenarnya bisa diterjemahkan nggak? Sebenarnya elektabilitas masalah menangin itu nggak jelek-jelek amat? Atau bagus gitu? Ya, saya nggak tahu lah. Kan tidak mungkin menilai diri sendiri. Iya, kan nggak apa-apa sombong-sombong di kita. Yang penting suara saya terbanyak, seperti itu aja lah. Kalau menurut nggak apa-apa kan, ya kan? Ya kan, artinya optimis. Oh, berarti elektabilitasku ini oke, kan gitu ya? Ya, bisa jadi. Nah, bisa jadi ya. Tapi kan mungkin kalau saya melihat secara pribadi, mungkin segmentasi saya hari ini kan anak muda. Di mana anak muda memang gengsi milenial gabungan ini kurang lebih 50 persen. Memang separuh dari warga masyarakat, apapun-apapun. Tapi apakah yang lain juga menang saya kan, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya lihat di sosial media sih, sepertinya cukup beragam. Tapi memang Mas Hamanang selama ini aktif ya di sosmed gitu? Iya, cukup aktif. Dan punya tim yang memberikan support? Tim untuk di sosmed? Atau sampai kelola sosmed Anda sendiri? Kalau sosmed itu sebenarnya saya pribadi. Jadi di kolola sosmed saya itu sosmed pribadi. Cuma kan beberapa waktu ini memang kok saya lihat banyak berseriweran akun-akun gitu loh. Yang support saya. Ya ternyata itu dari teman-teman itu tadi, komunitas-komunitas itu tadi. Iya, yang support itu ya. Iya, ada komunitas motor, ada komunitas graffiti, macem-macem. Dan kebetulan Anda sendiri senang motoris ya? Senang otomotif ya? Ya, otomotif senang, Pak. Iya, iya, kan saya lihat penggemar trail juga ya? Iya, pokoknya otomotif, Pak. Iya, 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 iya. Memacu adrenalin. Iya. Mas, ini pertanyaan pamungkas dari saya, Mas. Waduh, aduh, aduh, aduh. Seandainya, ini moga-moga tidak nih. Iya, iya, iya. Seandainya Anda gagal di dalam kontestasi. Gagal ini ada dua. Apakah gagal tidak dapat rekom, atau gagal tidak terpilih? Yang pertama dulu, gagal dapat rekom. Terus sampai mau ngapain? Kalau gagal tidak dapat rekom. Kalau tidak dapat rekom, ya sudah. Berarti memang perjuangan saya harus kembali di legislatif, kan? Gitu, Pak. Loh, apa bisa balik? Kalau gagal tidak dapat rekom. Oh, iya, 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 iya. Kan gitu, Pak. Berada, tetap saya di PD Perjuangan, jelas, ya. Iya, lah. Karena kami kader di DPC. Tapi mungkin perjuangan kami bersama teman-teman komunitas, bersama teman-teman LSM, begitu. Jadi Anda tetap melakukan aktivitas kemasyarakatan seperti biasa. Harus, harus, dong. Seperti biasanya. Ya, kegiatan sosial kan harus tetap jalan, Pak. Aku ngomong-ngomong, Mas Hamenang memang selama ini punya usaha, ya? Alhamdulillah. Jadi sewaktu-waktu, apa namanya, di politik ini kurang beruntung, bisa, kan? Ya, meskipun usaha, per saya jadi anggota DPRD, ketika saya sudah menikah, ya otomatis dikelola oleh orang lain, ya? Keluarga, ya? Ya, kan nggak boleh kami. Betul. Dan Alhamdulillah, usahanya sekali lagi juga nggak ada kaitan dengan APBD, proyek apa, segala macam nggak ada. Nggak ada, ya? Jadi kami usaha, satu di properti, kemudian dua di barbershop. Mesti ada jaringan barbershop dan properti. Makanya memang kawan-kawan Pak Guiban properti itu yang paling mendorong kencang mereka ini. Iya, iya, iya. Karena kan memang beberapa kebijakan ini kan memang belum berpihak kepada mereka yang melakukan juga dampaknya keluarga masyarakat harga perumahan mahal. Yang ini juga ke depan sudah ada advokasi yang begitu. Iya, iya, iya. Saya percaya Mas Hamenang punya usaha di barbershop. Karena cukurnya bagus. Selalu rapi. Iya, iya, selalu rapi. Baik, tribuners ini ngobrol kita yang santai tapi menurut saya okey lah. Dengan Mas Hamenang sebagai apa ya, bakal calon lah ya. Bakal calon, Pak. Bakal calon, sekarang masih mengemban amanah sebagai ketua DPRD. Sampai 22 Agustus. 22 Agustus ya. Iya, betul. Dan ya, kita berharap sih tokoh muda Mas Hamenang ini bisa mendapatkan amanah setiap yang lebih tinggi lagi. Amin. Kita masih terima kasih banyak. Matur dukungan saya semua, Pak Febi. Saya, Febi Maindra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia meskipun sedang tangan tua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.